Intro Lali-lali 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 Akibat perang sungguh sangat ngekiri sini Mas Ratu. Perang itu akan memungut banyak korban, lengkap dengan kenangan darah dan air mata. Banyak istri akan menangis kehilangan suaminya. Banyak anak yang kehilangan orang tua. Belum lagi akibat yang lain. Yang pasti, perang akan membuat manusia saling membunuh. Dan perang dapat membuat bubahnya tatanan. Itulah sebabnya, Paman menolak rencana Namas Prabu yang akan menggembur daerah timur. Sekali lagi, Kanjeng Ratu Wangin mengangguk-angguk. Ia kembali mendengarkan ketika Pangeran Juminah kembali berkata. Tetapi, Paman sangat mendukung rencana Namas Prabu yang akan mengusir orang-orang yang berambut jagung di Batavia. Karena itu, Paman berharap, Lima Seratu bisa menyadarkan Namas Prabu untuk mengurungkan niatnya menakurkan raja-raja kecil di wilayah timur. Masih dengan mengangguk-angguk mulut Kanjeng Ratu Wangin gini berdengur. Baiklah, Paman. Aku akan mencobanya. Ya, cobalah Namas. Karena menurut Paman, sebenarnya akan lebih menguntungkan jika Namas Prabu melakukan persiapan untuk mengembur Batavia. Daripada harus membuang tenaga mengurusi raja-raja kecil di wilayah timur. Dengan persiapan yang matang, Paman yakin Batavia akan dapat ditaklukkan. Kembali Kanjeng Ratu Wangin mengangguk-angguk. Kini ia menjadi mengerti lebih jelas apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan sejak itulah ia mulai mencari cara untuk dapat berbicara santai dengan suaminya. Beberapa waktu kemudian pada sebuah malam. Gagang Mas, kenapakah Gagang Mas harus menggembur raja-raja kecil di wilayah timur? Apakah tidak lebih baik jika Gagang Mas langsung menyerbu Batavia? Dari mana Yayi Ratu tahu, sesuhunan agung kini mengerutkan keningnya. Tidak sulitkah Mas? Bukankah daun-daun dan dinding di istana ini punya? Jat begitu. Benarkah Mas? Yayi Ratu, daun dan dinding-dinding istana ini memang punya mulut. Tetapi Yayi Ratu melupakan sesuatu. Maksudkan Mas? Yayi Ratu lupa dengan siapa Yayi Ratu berhadapan. Kata sesuhunan agung masih dengan tersenyum. Yang pasti, Kang Masmu ini tidak bisa dibohongi. Karena itu, Kang Mas dapat menebak dari mana Yayi Ratu mendapatkan informasi itu. Sambil berpura-pura membersihkan kukunya, ganjeng Ratu wangen kini menyala. Tentu saja, Kang Mas. Karena tidak banyak para sesepuh yang berani mengingatkan Kang Mas. Bukan karena itu, Yayi. Lalu karena apa? Sesuhunan agung kini berpura-pura tidak mendengar. Sambil mengelus-elus rambut istrinya, ia kemudian berdesis. Bukankah Paman Pangeran Juminah yang telah memberitahukan rencana penyerangan ke wilayah timur itu? Kanjeng Ratu wangen tidak menjawab. Masih berpura-pura membersihkan kukunya, ia kemudian menatap wajah suaminya. Sedetik kemudian, ia kembali menunduk. Begitu mendengar sesuhunan agung melanjutkan kata-katanya. Aku bisa melihatnya, Yayi. Dalam pasiwaan kemarin, Hanya Eyang Panembahan Juru Kiting dan Paman Pangeran Juminah yang tidak setuju dengan rencana itu. Dan aku tahu pasti, Hanya Paman Pangeran yang sering berkunjung ke istana. Yang Juru Kiting tidak, Kecuali aku timbali, Atau ada kepentingan yang mendesak. Dari dasar pertimbangan itu, Kang Mas bisa memastikan Paman Pangeranlah yang telah memberitahukan hal itu. Kanjeng Ratu wangen kini melontarkan senyuman memikat. Sambil menggelayut kepala di bahu suaminya, Ia kemudian kembali berkata, Tetapi Kang Mas, Bukankah saran itu adalah saran yang baik? Hamba juga sepakat dengan saran dari Paman Pangeran. Sesuhunan agung kini mengerling, Dengan hangat direnggunya kanjeng Ratu wangen perlahan. Benar nih Mas, Itu adalah saran yang baik. Kang Mas juga tahu. Tetapi karena para sesepuh dan petinggi pemerintahan mentah, Telah mendukung rencana itu. Kang Mas harus tetap melangkah. Yang Buyut Montoroko, Juga telah merestui. Sebentar dulu Kang Mas. Ada apa lagi? Mas sih dengan bergelayut di bahu suaminya, Kanjeng Ratu wangen kini menyaut. Apakah Kang Mas tidak memperhitungkan, Kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat terjadi? Kemungkinan yang mana nih Mas? Kang Mas, Perang menuntut banyak korban. Bukan hanya harta pendah, Tetapi juga nyawa. Sedetik kemudian sesuhunan agung bagi terpaku. Ia sungguh tidak menduga istrinya akan berkata seperti itu. Hingga sampai beberapa lama mulut sesuhunan agung bagi terkunci. Namun ia masih mendengar ketika Kanjeng Ratu wangen melanjutkan kata-katanya. Karena itu Kang Mas, Yayi mohon maaf. Tetapi perkenankanlah, Yayi menyampaikan satu pendapat Yang barangkali ada gunanya. Wajah sesuhunan agung kini menegang. Sementara Kanjeng Ratu wangen melanjutkan. Kang Mas, Perang juga bisa menyebabkan bubrah nyatatan. Perang menyebabkan penderitaan rakyat kecil. Dan perang akan membuat kubangan air mata. Itulah yang harus Kang Mas pertimbangkan. Wajah sesuhunan agung kini semakin menegang. Sorot matanya berubah menjadi sedingin es. Kanjeng Ratu wangen tidak dapat menduga Apa yang sebenarnya ada di balik dinding-dinding es itu. Ia pun merasa ia kini harus membuang mukanya. Namun ia masih berusaha untuk berkata kemudian. Kang Mas, Ini semua demi kebaikan Mata Ratu. Dan juga kebaikan untuk Kang Mas sendiri. Karenanya, Yayi mohon, Pertimbangkanlah sekali lagi Kang Mas. Kali ini, Kang Mas Prabu terlihat sangat tergesa-gesa. Bukankah untuk melakukan pekerjaan yang besar itu tidak gampang. Bukan saja perlu kehatian-hatian. Tetapi Kang Mas juga perlu mempertimbangkan dari segala segi. Aku kira semuanya sudah matang, Yayi. Kang Mas sendiri menganggap, Sudah waktunya Mataram untuk bergerak. Tetapi Kang Mas. Yayi Ratu, Kau seperti belum mengenal aku saja. Sangat tidak mungkin Aku melangkah tanpa pertimbangan yang matang, Yayi. Itulah sebabnya Aku perlu masukkan para sesebu Dan juga para petinggi Mataram. Permaisuri Ratu Wangen, Yang semula berdiri membelakangi suaminya, Kini membalikan tubuhnya. Kalau itu, Tentunya aku sudah tahu kan Mas. Maksudku, Apakah Mataram telah benar-benar siap? Yayi, Kalau Mataram telah siap bergerak, Itu tandanya sudah benar-benar siap. Apa yang Yayi Ratu khawatirkan? Aku juga tidak tahu kan Mas. Aku hanya khawatir, Jika terjadi apa-apa pada Mataram. Terutama pada keselamatan kan Mas. Masih dengan tersenyum, Sesuhunan Agung kemudian bangkit. Sudahlah Yayi, Jangan difikirkan. Percayakan semua itu pada kan Mas. Apalagi, Balat Tentar dan para Sinopati Mataram sudah sangat mumpuni. Doakan saja agar semuanya berjalan lancar, Yayi. Kanjeng Ratu Wangin kini terdiam. Ia merasa tidak ada gunanya berbicara lebih jauh lagi, Karena suaminya itu kini telah menjatuhkan keputusannya. Sampai beberapa hari lamanya, Ia masih terus memikirkan rencana penyerangan ke wilayah timur. Namun tidak seorang pun bisa diajarnya bicara. Kanjeng Ratu Wangin pun masih merasa bahwa Ia bukanlah seorang istri yang bisa menilai keadaan dengan tepat. Karena itu, Ia memutuskan untuk tidak terlalu merisaukannya. Semoga saja semuanya berjalan lancar. Aku yakin, Kan Mas Prabu tentu mempunyai pertimbangan yang matang. Sementara itu, Sesuhunan Agung sendiri menjadi terlalu sibuk. Rasa-rasanya tidak ada waktu ruang untuk mengerjakan hal Selain mempersiapkan rencana yang telah disusunya dengan matang, Sesuhunan Agung sendiri menjadi terlalu sulit untuk ditemui di istananya. Hampir di setiap kesempatan dan waktu, Ia berada di luar istana menjadikannya lebih lekat dengan punggung kudanya. Dari atas punggung kuda itu, Ia menyambangi serta membangkitkan semangat para prajurit yang pacak baris dan disiagakan di daerah perbatasan. Dari punggung kudanya pula, Sesuhunan Agung menjelajahi pasukan demi pasukan yang disusun sampai daerah-daerah yang terpencil. Hanya didampingi beberapa pengawal pribadinya, Sesuhunan Agung memafatkan kesempatan, menggalang kekuatan, melakukan persiapan untuk menggempur daerah sasaran di wilayah timur. Seiring dengan kesibukan yang terus bergulir, Sesuhunan Agung sendiri berusaha agar pada suatu saat kelak, Tanah Jawa akan tunduk pada Mataram. Apalagi cita-cita yang telah diusungnya itu didukung oleh seluruh rakyat, menjadikan Mataram menjadi negeri yang sangat sibuk. Selain persiapan menaklukan daerah ketibatan yang masih peterbaran di wilayah timur, Sesuhunan Agung juga mempersiapkan setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Setiap laki-laki yang telah layak memegang senjata kini dipersiapkan dan juga dilatih untuk menjadi prajurit cadangan. Ternyata tidak hanya prajurit cadangan yang dipersiapkan oleh Sesuhunan Agung. Ia sadar untuk menguasai bumi Jawa dibutuhkan persiapan khusus untuk membentuk pasukan khusus yang sangat terlatih. Pasukan inilah yang nantinya akan disajukan ujung tombak guna merobek pertahanan lawat. Dengan agak tergesa-gesa, kini dipanggilnya Tumenggung Mertoloyo untuk segera menghadapnya. Begitu Tumenggung Mertoloyo tiba dihadapannya dengan serta-merta Sesuhunan Agung yang memerintahkan untuk membentuk sebuah pasukan yang diinginkannya itu. Tidak perlu terlalu banyak, Paman. Cukup 250an orang saja. Tumenggung Mertoloyo kini beringsut sejenak dan setelah menganturkan sembahnya, ia kemudian menjawab, Hamba Sinwood, Sudah lama aku menginginkannya. Pasukan itu akan terdiri dari orang-orang pilihan, orang-orang yang pilih tanding. Jika mereka digarap secara khusus, aku yakin mereka akan menjadi prajurit yang berkemampuan khusus pula. Tumenggung Mertoloyo kini mengangguk-angguk. Ia pun dapat membayangkan jika pasukan ini benar-benar terbentuk, pengaruhnya akan sangat dahsyat bagi para prajurit Mataram. Bagaimana, Pawan? Apakah Paman Tumenggung sanggup? Hamba Sinwood. Bagus, Paman. Aku yakin Paman akan berhasil. Tentang langkah-langkah yang perlu diambil selanjutnya. Itu semua terserah pada Paman Mertoloyo. Lagi-lagi kini Tumenggung Mertoloyo mengangguk, sekilas diliriknya wajah sesunan Agung sembari membayangkan apa yang akan dilakukannya. Apa yang Paman pikirkan? Mohon ampun, Sinwood. Hamba baru membayangkan apa yang harus hamba kerjakan. Tidak perlu tergesa-gesa, Paman. Yang penting, pasukan itu bisa terwujud. Hamba Sinwood. Setelah semuanya jelas Tumenggung Mertoloyo meninggalkan ruangan itu. Hampir semalam suntuk Tumenggung Mertoloyo memikirkan apa-apa yang harus ia kerjakan. Ketika matahari kemudian bersinar pada keesokan harinya, kesibukan Tumenggung Mertoloyo kini bertambah-tambah. Melalui sejumlah prajurit, woro-woro kini disebar di seluruh telatah metaram. Barak-barak dibangun dan persiapan pun juga kini dilakukan. Usaha Tumenggung Mertoloyo berhasil. Dalam waktu yang tidak lama, berduyun-duyun anak-anak muda dan orang yang memerasa memiliki kelebihan kini ikut mendaftar menjadi prajurit. Hari-hari selanjutnya, Tumenggung Mertoloyo dibuat sangat sibuk. Hampir tidak ada waktu luang. Setiap saat pelatihan dilakukannya bersama dengan beberapa orang senopati, Tumenggung Mertoloyo mulai menjaring para pelamar yang sesuai kemampuan yang dibutuhkan. Dalam penjaringan awal, hampir semua prajurit dinyatakan lolos. Baru ketika menyiap tahap-tahap akhir, beberapa diantaranya ada yang gugur. Hari-hari berikutnya, Tumenggung Mertoloyo mulai membentuk calon prajurit usus itu menjadi sepasukan prajurit. Mereka benar-benar dilatih untuk menjadi prajurit yang tanggung dan tanggung. Prajurit pantang menyerah dan berani mati yang dilatih oleh beberapa orang senopati senior. Mereka dibekali berbagai ilmu, baik ilmu perang secara berkelompok maupun perang dengan cara gerilya. Cara menyerang, menghindar, menyergap, sampai memporak perandakan pertahanan lawan juga diajarkan. Mereka juga dilatih untuk mengenal dan juga menerapkan data gelar dalam perang yang terbuka di berbagai medan. Pasukan ini akan mengutamakan kemampuan tempurnya, baik secara berkelompok maupun bersorangan. Meskipun kalian prajurit-prajurit yang tangguh, yang telah dibekali ilmu memadai dari masing-masing padepuan, yang paling utama adalah kalian mampu membela diri dan juga mengalahkan lawan kalian. Itu intinya. Maka sebagai pasukan andalan metaram, kalian harus mampu menghancurkan lawan pada setiap medan perangnya. Usaha Tumenggung Mertoloyo tidak sia-sia. Mereka kemudian tampil menjadi para prajurit yang tangguh. Meskipun dalam jumlah yang terbatas, daya pukul pasukan itu seakan mendebarkan. Mereka tidak hanya mahir bermain pedang dan tomba, melesatkan anak panah dan melempar pisau. Mereka juga dibentuk untuk tugas khusus, yaitu tugas telik sandi. Kesiapan fisik dan juga mental sangat menjadi modal utama. Mereka juga dituntut ahli dalam setiap penyamaran dan juga memiliki banyak wajah. Dibagi dalam beberapa kelompok, mereka kini menjalani latihan-latihan yang berat. Latihan cara menunggang kuda yang baik serta penerapan tata gelaran perang juga dilakukan. Berbagai gelar perang, seperti Supit Urang, Karudong Layang, Gedong Minep, Glatik Nebo, Ulan Manunggal, Tiroto Meto dan Cokro Biho. Mereka ajarkan satu demi satu dan diberagakan dalam bentuk kelompok pasukan. Mereka juga memperapakan bagaimana cara menyerang, bertahan dan menjebak lawan dalam perang yang terbuka. Karena diselenggarakan di alun-alun, latihan itu pun menjadi tontonan yang menarik. Dari hari ke hari, rakyat berpondong-pondong memenuhi alun-alun. Para penonton kini semakin meledak saat digelar adu keterampilan dan juga adu ketangkasan. Sebelum matahari sepenggalah, alun-alun metaram telah banjir manusia. Sorak-sorai pun kini bagai meruntukan langit saat pertunjukan itu digelar. Sesuhunan agung yang ikut menyaksikan perakaan itu pun kini juga terkagum-kagum. Ada kalanya penguasa metaram itu ikut bertepuk tangan jika melihat sesuatu yang sangat mengagumkan. Dari ratusan pasukan khusus, yang paling menarik perhatiannya adalah seorang anak muda dari Mangir yang bernama Sadoso. Meskipun terkesan pendiam, anak muda yang berbau bidang dan tegap itu selalu menarik perhatiannya. Dalam setiap adu tanding, ia belum pernah terkalahkan. Serangan dan pertahannya pun juga sangat medebarkan. Pukulan-pukulannya yang terkesan lamban dan tidak bertenaga ternyata memunculkan tenaga dorm yang luar biasa. Mengagumkan, pada masanya nanti anak itu akan menjadi seorang senopati yang pilih tanding. Sejumlah senopati pun juga kini ikut memujinya. Maka setiap kali dilakukan adu tanding, mereka akan menjagukan Sadoso sebagai pemenangnya. Bagaimana Kakang Tumenggung? Benar-benar medebarkan. Anak itu sulit dicari tandingannya. Benar Kakang, tampaknya kita juga sulit menjajaki seberapa tinggi yang anak itu. Ya, nampaknya begitu. Tumenggung Mertoloyo kini nampak berpaling. Kedua bola matanya terus menancapi punggung anak muda yang bernama Sadoso saat digelar adu tanding itu. Menurut Kakang, kira-kira siapa yang bisa menandingi anak muda dari Mangir itu. Aku menduga anak muda yang duduk di pojok itu. Wirogo maksud Kakang. Ya, Wirogo. Kakang tertarik dengan anak dari Pingit itu. Ya, ilmu ganurakan anak itu juga menebarkan. Tetapi besok saja, kita akan melihatnya. Baik Kakang, besok akan kita lihat. Kakang berani bertaruh? Untuk apa bertaruh segala? Barangkali saja Kakang. Kau ini. Tepuk tangan kini bagai menggetarkan panggung alun-alun. Adu ketangkasan sodoran ini segera digelar sebagai pertunjukan terakhir. Adu ketangkasan sodoran inilah yang paling dinanti-nanti oleh rakyat. Dengan menuang kudai bersenjatakan sebatang kayu tumpul sepanjang 2 meter yang ujungnya dibalut dengan kain, dua orang prajurit akan saling berhadapan dan saling menjatuhkan. Jika ada yang terjatuh sorak-sorai bagai membelah langit. Siapa yang terjatuh dari bungkung kudanya, maka dialah yang dianggap kalah. Ketika warna lembayung mulai tenggelam dari ujung-ujung pepohonan, adu ketangkasan para prajurit itu pun segera berakhir. Dan alun-alun kini telah menjadi sepi senyap. Namun, bukan berarti kesibukan Tumenggung Mertoloyo ikut berhenti. Beberapa hari setelah itu, Tumenggung Mertoloyo merasa justru pekerjaannya bertambah sangat banyak. Setiap hari, ia harus masuk ke lapangan memberikan pimpinan dan peka-peka tambahan sebelum pasukan khusus itu diterjunkan ke Medan Laka. Pasukannya adalah pasukan khusus yang memiliki kemampuan khusus pula. Dengan susah payah, Tumenggung Mertoloyo membentuk pasukan itu untuk benar-benar dibentuk menjadi prajurit andalan pada setiap Medan Perang. Tumenggung Mertoloyo kini merasa bahwa pasukannya itu kini benar-benar adalah sekumpulan prajurit pilihan yang tidak akan gampang digilas pasukan lawan betapapun kuatnya lawan mereka. Beberapa waktu kini telah berlalu. Matahari belum lam muncul dari balik bukit. Warnanya yang keemasan masih tersangkut pada ujung-ujung pepohonan. Akan tetapi para prajurit khusus itu kini telah bersiap di alun-alun. Mereka mendengar kabar bahwa hari ini akan dilakukan pendadaran terakhir. Ketika terdengar suara sanggakala mereka kemudian berdiri dengan tegak. Alun-alun itu kini berubah menjadi sepi senyap. Semua mata memandang pada arah Tumenggung Mertoloyo. Dengan langkah seorang senopati yang tegap berwibawa Tumenggung Mertoloyo kemudian menuju ke tengah lapangan. Suara sanggakala tiba-tiba berhenti begitu Tumenggung Mertoloyo menaiki panggung. Melalui sambutan singkatnya Tumenggung mengatakan bahwa secara resmi Metaram kini telah memiliki satu kesatuan pasukan andalan. Sorak-sorai kini bagai membelah langit. Beberapa prajurit bahkan kini mengacung-acungkan tangan sambil berteriak-teriak menyambut kabar gembira itu. Sampai beberapa saat lamanya Tumenggung Mertoloyo membiarkan mereka berteriak-teriak dan bersuit-suit nyari. Baru mereka diam setelah kemudian Tumenggung mengangkat tangannya. Langkah penjaringan telah kita lakukan bersama sejak beberapa bulan yang lalu. Kalian juga tahu tidak semua orang yang ikut mendaftar dapat hadir di sini pada pagi ini. Mereka banyak yang berkukuran. Itu berarti kalian-kalian yang berada di tempat ini adalah para prajurit yang terpilih yang telah diuji dengan ujian yang khusus pula. Karena itu aku minta kepada kalian semua dapat menjaga prestasi demi kejayaan, kebesaran, serta kemanunggalan metaram seutuhnya. Kembali tepukan riuh bagai menohok langit Tumenggung Mertoloyo menanti sampai tepukan itu selesai. Tetapi masih ada satu hal yang harus kalian lakukan. Sebagai pendadaran terakhir, kalian diberi tugas untuk membersihkan dan juga membasmi para perampok, pencoleng, begal, dan kecu yang hingga kini masih sering mengganggu keterangan rakyat metaram di daerah-daerah yang terpencil. Membasmi para begal, itulah pendadaran kalian yang terakhir sebelum memasuki medan yang sesungguhnya dipalakan. Tumenggung Mertoloyo berhenti sesaat pandangan matanya menyapu para anggota pasukan khusus yang tengah mendengarkan arahan itu. Karena itu aku minta kalian siap. Paling lambat pekan depan, kalian sudah harus melaporkan hasil pendadaran itu. Di ujung kalimatnya yang terakhir, Tumenggung Mertoloyo kemudian membalikan tubuh dan kemudian melangkah turun dan berlalu. Sepeninggal di Tumenggung, mereka semua kini menjadi sibuk dibagi menjadi lima kelompok. Tugas kini segera dibagi. Melalui para terik sandi, siang itu juga mereka mendapatkan daerah-daerah sasaran yang telah ditentukan. Hampir semalam suntuk, mereka memanfaatkan waktu itu untuk beristirahat. Dan bersamaan dengan kokoh ayam jantan yang terakhir kalinya, mereka kini mulai bergerak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!